Ya dari situ jadi banyak rumor kalau si PT yang beli ini adalah dalang dari kejadian-kejadian kemarin. Terima kasih. Apalagi kalau misalkan kalian yang punya kulit-kulit yang lagi break out, kemerahan ataupun kusam gitu gara-gara stres. Nih cobain ini nih. Mirel yang essential stick mask. Kalian jangan seujurnya walaupun bentuknya kecil, isinya banyak nih berat. Dan gue rasa ini tahan lama sih. Bisa sebulan setengah atau dua bulan nih kalau gue pake. Nah karena ini masih produk dari rangkaiannya Mirel juga ya. Jadi kalian masih bisa tuh pake kode voucher yang ini via Shopee. Dan Mirel juga mau ngasih tau ke kalian. Buat yang minat misalkan mau menjadi agen distributor dari Mirel. Itu bisa banget ya. Nanti katanya dibantu. Dia bisa mendapatkan tuan. Jadi cepetan deh soalnya tiap kotanya itu solatnya terbatas ya untuk distributor. Pokoknya buat info-info selengkapnya langsung aja cek-cek di link di bawah. Nah geng langsung aja ya. Disini kita akan menceritakan pengalaman temen-temen kita ini pada jadi cewek-cewek pabrik. Rame bener nih ceritanya. Macem lagi bubaran pabrik. Udah gitu yang cerita ini namanya Mak Yeye. Lah kan jadi berasa lagi rame-rame nonton acara dasyat sama inbox ya. Udah ngedemplok tuh pagi-pagi gerombolan. Oke lah jadi latar belakang. Dari cerita ini tuh terjadi di sekitar tahun 90-an. Dimana waktu itu Mak Yeye masih gadis tuh. Masih langsing bener. Kulitnya juga katanya kenceng gitu. Macem orang abis suntik botoks. Eh bener ya suntik botoks ya. Ya maklum waktu itu usianya si Mak Yeye baru 15 tahun geng. Dan Mak Yeye ini tuh cerita. Dia tuh anak ke-9 dari 12 bersaudara. Yang soalnya ya zaman dulu. Itu kan orang pada punya anaknya yang harus kebanyak-banyak. Ya abisnya hiburan zaman dulu apa sih gak kayak sekarang banyaknya. Jadi tiap bengong-bengong di rumah ya menghasilkan anak. Nah udah gitu ya di kampungnya Mak Yeye ini di Semarang. Keluarganya memang masuk ke dalam kategori miskin gengs. Dan mungkin karena punya banyak anak kayak gitu. Orang tuanya juga agak jadi kualahan. Gak sanggup untuk membiayai masalah pendidikan. Makanya Mak Yeye ini cuma bisa sekolah PSD. Jadi lulus SD doang. Dan setelah lulus SD. Mak Yeye ini kerja serabutan. Kadang ngangon kambing. Kadang bantu-bantu di sawah. Kadang jadi buruh cabutan. Ya pokoknya kalau ada yang butuh tenaganya dia. Dia siap gitu. Namun karena gak mau ngerasa hidupnya gitu-gitu aja ya. Mak Yeye ini pingin banget punya kerjaannya tetap. Dengan penghasilan yang cukup. Bisa menghidupi keluarganya juga lah bantu-bantu perekonomian. Aku udah bosan hidup miskin pak. Tuh makanya kalian yang hidupnya berkecukupan bersyukur loh. Meluh-muluh si kerjaannya ya. Mak Yeye ini umur 15 tahun udah mikirin beban keluarganya loh. Lah lu yang masih jadi beban keluarga nih. Belum bisa bantu-bantu. Tiap hari kerjanya pacaran. Mulu bukannya belajar. Gilihan pacarnya ngambek uring-uringan lu. Mau emak lu masak sayur kemarin. Yang ngetin lu bantu-in. Yaudah ya. Akhirnya si Mak Yeye nih. Mulai tuh cari-cari lowongan. Dan waktu itu ada nih gengs. Lowongan pekerjaan di sebuah pabrik plastik. Tapi sayangnya pas dilihat. Yang dibutuhin tuh minimal lulusan SMA. Atau sederajat lah. Ya berarti kalau secara administrasi nih. Tahap pertama aja Mak Yeye udah gak close kualifikasi. Lah dia cuma lulusan SD. Tapi tetep aja karena dia penisirin banget. Dia penasaran pengen coba aja. Kali-kali aja gitu keterima. Akhirnya dia minta doa restu sama Pak Dengnya. Karena Pak Dengnya ini semacam orang yang ditetuakan di keluarganya itu. Soalnya katanya si Pak Deng-Pak Dengnya ini nih. Itu rada sakti. Perkara doanya sering mujarab. Makanya Mak Yeye ini minta doa restu ke orang tua dan ke Pak Dengnya. Buat dibantu doa di pelancar usahanya. Biar bisa masuk ke pabrik ono. Karena ya niatan Mak Yeye kan juga bener ya. Mau membantu perekonomian keluarga makanya dibantu tuh sama doa. Didoain langsung tuh Mak Yeye-nya tuh. Terus diusap kepalanya sebanyak tujuh kali gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini banyak banget kayak orang lagi kering bati salam kali ya. Tapi disitu Pak Dengnya juga bilang. Muki-muki dilancar ke rezekinya ponaanku ya. Nah setelah itu singkat cerita nih. Mak Yeye ikut deh tuh. Open walking interview. Yang memang dibuka sama pabrik itu ya. Dan sampailah di hari pengumuman penerimaan kerjanya tuh. Nah waktu jaman dulu tuh. Namanya pengumuman begitu-begitu tuh masih manual. Masih yang kayak model dipajang di papan pengumuman kayak di mading. Alala AADC tuh yang Cinta lagi doser-doser kan ngeliat. Nama pemenang baca puisi siapa? Pas diliat. Hah? Ya bener, Rangga. Mana tuh si Rangga tuh? Cowok angku dan ingin begitu apa bener? Bisa buat puisi pasti dinontak nih. Gak terima gitu kan si Cinta ya. Nah pas Mak Yeye ngeliat nih daftar nama kan dari nomor satu gitu. Ampe ke tengah kagak ada namanya dia udah hopeless. Eh pas diterusin lagi ngeliat gitu. Ampe akhir ada namanya tuh paling bawah-paling akhir. Gokil gak tuh gengs? Padahal kan tadi secara kualifikasi. Itu harusnya udah gak lulus kan? Karena cuman lulusan SD. Cuman mungkin karena ya kuotanya besar emang butuh. Jadi Mak Yeye ini bisa dimasukin juga. Ya disitu Mak Yeye senengnya bukan main. Kayak dapet ucukin nomplok. Yaudah sampe masuklah ke hari pertama Mak Yeye kerja. Disitu Mak Yeye ini kebahagiaan. Ngurusin produksi dan quality control check. Dan pas awal-awal masuk tuh Mak Yeye sebenernya agak bingung. Soalnya di setiap sudut di pabrik itu tuh ada sesajian yang diganti-ganti. Setiap dua atau tiga hari sekali gitu gengs. Tapi yaudah lah ya. Mungkin emang kepercayaan. Atau tradisi orang-orang dan pemiliknya pabrik disitu begitu. Mak Yeye yang sebagai kerja disitu memang menghormati aja. Nah waktu itu Mak Yeye kan baru tuh kerja disitu. Jadi dia belum tau apa-apa nih mengenai pabrik tersebut. Waktu dia lagi kerja. Dia ngeliat nih ada anak kecil botak gitu masuk. Terus makan makanan yang ada di sesajian gitu. Ditarung di pojok rati. Ya cuman karena posisinya kan Mak Yeye ini lagi kerja di pabrik pula. Jadi harus cekatan dan fokus gitu kan. Dia cuman kayak ngeliatin si bocah botak gitu. Tuh gak bisa nyamperin. Soalnya pas dia liat-liat lagi tuh orang-orang di sekitarnya. Kayak pada lalu-lalang biasa aja gitu. Gak merahatin itu bocah masa bodoh. Mak Yeye ngebatin. Oh emang udah biasa kali ya. Itu bocah emang kesitu makan tuh sesajian. Abisnya api bisa masuk ke pabrik kan berarti ada yang bolehin gitu kan. Di jaga satap harus ada di depan. Ini anak orang sini kali ya. Tapi bangor banget tuh bocah. Berani-beraninya makan sesajian. Keserupan ntar. Si Mak Yeye kan kerjanya sambil tetep kayak agak ngomong ngedumel gitu ya. Nah terus temen di sebelahnya negor. Kenapa lo ngomong sendiri digituin. Lah itu anaknya siapa sih? Masuk-masuk kemari. Pake makan buah-buahan sajian begitu. Liatan bos kena semprot deh tuh bocah. Berani banget. Disitu temennya malah kayak ketawa gitu gengs. Wah selamat ya lo udah beneran jadi pegawai sini. Disini tuh emang banyak cerita yang aneh-aneh. Hah maksudnya gimana? Ya yang lo liat tuh pasti bukan bocah beneran. Buktinya gue gak ngeliat apa-apa di pojokan situ gak ada apa-apaan tau. Tapi tenang aja. Yang suka ngeliat hal-hal begitu tuh banyak disini gak lo doang. Yang penting kita fokus aja udah kerja. Biar dapet duit terus kita udah pulang lah. Gak usah ngurusin gitu-gituan. Dari situ barulah si Mayaya ini suka dengerin gossip. Dan selentingan-selentingan. Kalau di pabrik itu emang tuh suka banyak menampakkan. Dan para pekerja tuh paling ugah banget ya. Lembur nih di hari Selasa malam. Ih anti banget kalau kedapetan jadwal itu. Karena di tiap hari Selasa. Gak tau kenapa nih suasana langsung kayak beda. Dan kalau misalkan mereka lembur suka ada aja cerita-cerita anehnya. Gimana gak aneh nih coba? Tiap ada kejadian-kejadian fatal macam kecelakaan kerja. Itu selalu terjadi di hari Selasa gengs. Ya cuman emang gak rutin ya maksudnya ya. Bukannya tiap hari Selasa ada kecelakaan gitu enggak. Melainkan sekitar 3 tahun terakhir tuh semenjak pabriknya ini beroperasi. Kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi di dalam pabrik itu. Selalu di hari Selasa gengs. Sampai pokoknya tuh terakhir. Ada pekerja bagaimana kok bisa? Kecem belum masuk ke dalam tabung produksi gitu yang tingginya 6 meter. Ya jatoh begitu gak selamat lah. Tapi emang kejadian itu sebelum Mayaya kerja di pabrik itu ya. Cuman namanya jadi buruh pabrik. Pas kedapetan jatah lembur nih. Terkadang ya harus diterima-terima aja. Gak bisa nolak. Masalahnya akhirnya si Mayaya kedapetan datu jackpot. Buat lembur di hari Selasa malam. Buat ngisi bahan baku. Ke dalam mesin tabung yang tingginya 6 meter tadi tuh. Yang tadi aja kecelakaannya. Yang pernah makan korban. Jadi mesin pembuat plastik itu tuh bentukannya kayak tabung setinggi 6 meter. Dengan diameternya 2 meteran gitu gengs. Gede. Yang mana buat nyumplungin bahan-bahan bakunya tuh. Harus ada adegan naik tangga dulu ke atas. Emang udah disediain ya. Baru deh kalau udah nempelok tuh di atas ada dudukannya gitu di pinggirannya. Yaudah lu bisa duduk sambil nuangin deh bahan-bahannya tuh. Ke dalam sana. Masalahnya jangan kan deg-degan. Buat nuangnya teguk kita kecemplung gitu kan ke dalam situ. Naik tangga 6 meter. Bayangin aja udah lemes banget. Bangkuin. Tinggi bener. Nah makanya waktu hari itu. Pas udah selesai di jam regular ya. Kan tiap hari mereka ini pabrik kerjanya sampe jam 5. Pas pada bubaran pabrik tuh. Mayaya sempet pulang dulu. Buat makan malam sebentar. Karena rumahnya kebetulan dekat. Terus setelahnya dia pamit tuh sama bapak ibu dan pak adenya. Yang mau lanjut lagi lembur kerja kan. Sebelumnya Mayaya ini juga udah sering cerita sama keluarganya tuh. Mengenai kejadian-kejadian di pabrik. Yang emang suka aneh-aneh. Dimana pada saat itu kan si Mayaya takut nih. Karena kedapatan lembur di hari Selasa. Yang konon katanya kan. Itu hari keramat di pabrik itu tuh sering terjadi kecelakaan. Nah makanya si padenya disitu bilang. Sudah kamu baca-baca doa saja. Sisanya biar aku yang beresin. Abis itu Mayaya ini kan balik nih ke pabrik nih. Dan memulai kerja lemburnya itu sekitar jam 7 malam. Tapi pas baru masuk nih. Baru buka pintu. Sung. Langsung kecium banget. Wangi-wangi sesajian gengs. Sampai salah satu temennya dia bilang. Wah. Sajiannya kayaknya baru diganti nih. Baru nih masih fresh banget baunya. Yaudah sambil sembariin dibaca-baca doa dalam hati. Orang-orang yang lembur di situ. Dibagi menjadi dua kerjaan. Ada yang masukin bahan-bahan tuh ke tabung. Kan tabungnya soalnya ada beberapa ya. Dan Mayaya ini kedapetan. Untuk naik ke tabung. Soalnya dia belum pernah nih. Jadi semua orang nih harus dapet giliran. Untuk tau prosesnya gimana. Karena Mayaya anak baru. Jadi dia harus tuh naik ke atas. Ya walaupun takut. Tapi Mayaya ini berusaha berani. Pas udah naik ke atas nih pelan-pelan. Dia sempet kayak. Melongk sedikit gitu. Kayak apa sih dalamnya. Eh tau-tau kayak kedengeran. Ada kayak suara-suara berisik gitu gengs. Yang di akhir awalnya. Itu adalah suara rawangan dari mesin. Ya namanya di pabrik kan suara mesinnya berisik. Ya ngalus. Tapi pas dengerin lagi. Bentar-bentar deh. Kok suaranya berisiknya kayak mirip. Suara-suara orang-orang teriak. Tapi walaupun penasaran si Mayaya ya. Dia gak berani ngelongk lebih condong lagi. Takut jatuh masuk ke dalam dia. Disitu dia mikir udah bodo amat lah. Yang penting tugasnya udah nih. Masukin bahan-bahan sesuai SOP aja. Terus kerja pulang. Yaudah Mayaya ini mulai fokus. Dia masukin tuh. Bahan-bahan plastik ya satu per satu gitu kan. Lagi fokus begitu. Tau-tau ada nepok pundaknya. Nah Mayaya kaget reflet kan. Tapi logikanya. Di ketinggian 6 meter. Sampai nepok pundak lo terbang apa bagaimana nih. Karena pas nengok. Ternyata itu tangan. Tapi tangan doang buntung. Ya Mayaya langsung teriak. Tolong gitu. Sampai posisinya karena terkejut. Agak oleng. Dan langsung pegangan kenceng-kenceng gitu kan di dudukannya. Dengar begitu temennya. Ada nih namanya Adi. Dari bawah gitu teriak. Kenapa-kenapa? Terus dia nyamperin gitu naik ke atas. Dari tangga gitu kan. Mereka berdua ngobrol nih. Didi dipundak aku. Dipundak aku. Tadi ada tangan buntung. Aku kaget banget. Ngetakut. Yaudah-yaudah kita turun dulu yuk turun yuk. Adi ini nuntun si Mayaya. Buat turun ke bawah gitu kan. Barengan pelan-pelan gitu. Nah sampai di bawah. Mayaya dikasih minum gitu. Ditenangin. Akhirnya si Adi bilang. Yaudah kamu ganti aja kerjain packingan. Biar kerjaan kamu saya yang kerjain. Namun gak tau kenapa ya. Buat ganti kerjaan itu kan harus minta izin dulu. Sama Mandor yang jaga pada saat itu. Nah disitu Mandornya gak ngasih geng. Cuma kan posisinya Mayaya ini udah gemeteran ya. Yaudah gak kuat kalau disuruh manjat lagi. Sampai-sampai Mas Adi ini ngotot. Agak adu debat gitu sama si Mandor. Ya akhirnya yaudah dibolehin gitu. Karena Mas Adi ini sifatnya emang agak batu. Yaudah akhirnya Mayaya ini tuh ngelanjutin. Lemburannya di bagian packing. Semua orang lain disitu gak ada yang mau ngebahas. Mereka mau cepet-cepet aja gitu kan. Fokus ngerjain tugasnya masing-masing. Dan biar bisa pulang cepet. Karena mereka tau nih sebelum-sebelumnya. Orang-orang di pabrik itu juga emang banyak yang diganggu. Dan pas ngeliat si Mayaya ber-berpucut gitu kan ketakutan. Ya mereka percaya-percaya aja. Tapi lebih memilih diam. Biar gak nambah-nambahin suasana jadi serem lah. Nah waktu lagi pada sibuk kerja udah sekitar jam 10 malam nih. Temennya Mayaya nih ya sama-sama ngerjain packingan. Ada yang namanya Ratna. Itu minta temenin buat ke toilet. Dimana jarak dari ruangan packingan tadi. Itu memang ke toiletnya lumayan jauh ya. Dan karena ini situasinya udah malem. Pada lembur ya pabrik ya sepi. Walaupun ya lembur banyak. Tapi kan jumlahnya gak sebanyak kalau siang hari maksudnya ya. Karena kebetulan Mayaya juga agak kebelet. Dari tadi nalian pipis ya semenjak ketakutan. Mereka berdua cepet-cepet dah tuh menuju ke toilet cewek. Nah di dalam toiletnya tuh ada 4 bilik. Ratna langsung masuk ke bilik kedua. Sementara Mayaya ini ke bilik pertama. Tapi Mayaya cuma kayak pipis sebentar. Terus Jack keluar lagi. Nungguin si Ratna tuh di luar. Awalnya kan situasinya sunyi ya. Nah tau-tau di bilik nomor 4 tuh paling ujung. Mayaya denger. Kayak ada suara keran dibuka buat ngisi ember gitu loh gengs. Itu toiletnya masih pake gayung gitu soalnya toilet jongkok. Nah tapi karena tadi sebelumnya hening. Mayaya kan batin. Loh ternyata di bilik ujung itu ada orang. Ya tuh dari tadi. Nah gak lama abis itu Ratna keluar nih. Terus langsung cuci tangan gitu kan di wastafel. Sementara suara air dari bilik nomor 4 itu masih kedengeran. Ratna nanya. Siapa disitu Mak? Si Mayaya bilang. Gatau tadi aku keluar-keluar tau-tau udah ada yang masuk disitu ya Mak? Eh gak lama tau-tau suara kerannya kayak dimatiin gitu berhenti. Dan berubah menjadi suara tangisan seseorang gengs. Dari dalam bilik nomor 4 itu. Si Ratna denger khawatir. Ih kayak kenapa itu orang nangis tuh di dalam. Tapi denger begitu sebenernya si Mayaya. Feelingnya udah gak enak ya. Sampai bilang Ratna udah kita balik kayu cepetan biar kelar kerjaannya. Eh tau-tau ada yang teriak. Oncong bang. Dari arah dalam pabrik sana. Padahal kan jaraknya ke toilet jauh ya. Ini saking kencilnya dan saking rame nya orang-orang pada teriak. Ya akhirnya Makaya sama Ratna langsung buru-buru keluar. Nyamperin sumber suaranya tuh disana. Yang ternyata itu adalah suara-suara orang yang pada histeris. Perkara Mas Adi tadi tuh. Jatuh ke dalam mesin. Ya geger lah itu malam. Langsung dari pabrik nelfon tuh. Minta bantuan rumah sakit dan lain-lain. Tapi ya ternyata untuk mengevakuasinya. Gak bisa langsung dan cepat gengs. Karena itu susah banget dalam ya 6 meter. Sampai-sampai besokannya nih pabriknya harus tutup. Mak Yaya dan orang-orang yang pada lembut kemarin. Itu juga sampai diminta untuk jadi saksi. Ditenya tanya itu kejadian itu gimana sebenernya. Tapi si Mak Yaya ini gak ngeliat proses evakuasinya. Jadi dia gak tau nih penampakannya Mas Adi. Setelah masuk terus berhasil diangkat keluar itu gimana. Cuma yang jelas ya Mak Yaya tau. Mas Adi ini memang sudah tidak selamat ya jatuhnya. Tapi si Pak Adi ya waktu diceritain begitu sama Mak Yaya. Ekspresinya gak kaget gengs. Malah si Pak Adi ini bilang. Sebenernya malam itu seharusnya kamu yang jatuh kesana. Namun mereka nih gak bisa main-main dengan saya. Kamu tuh darah keturunan saya. Jadinya ya mereka menukar dengan orang lain. Dengar begitu Mak Yaya kan jadi heran. Dia curiga apa? Jangan-jangan dia diterima di pabrik tersebut. Di urutan terakhir. Bukan karena buat ngisi kuota. Tapi emang sengaja buat ngisi tuh di dalam tabung produksi. Ya jadinya awalnya Mak Yaya takut ya mau keluar dia. Maksudnya resign dari pabrik. Tapi Pak Adi ini meyakinkan. Kalau selama Pak Adi ini hidup. Mak Yaya ini udah kamu gak usah takut. Kecuali memang suatu hari ajal menjemput si Pak Adi. Baru deh kamu buru-buru keluar dari pabrik itu. Pokoknya selama Pak Adi hidup. Kamu kerja aja disana. Kalau emang mau bantu perekonomian keluarga. Karena gajinya lumayan. Yang jelas mereka gak akan bisa nyentuh kamu. Yaudah akhirnya setelah. Satu hari tadi pabriknya tutup. Semua itu hanya dinilai sebagai kecelakaan kerja aja. Karena abis itu pabriknya beroperasi seperti biasa. Gak ada tindak lanjut apa-apa gim. Cuman memang katanya keluarga Mas Adi ini dapet kompensasi. Namun jumlahnya berapa gak tau ya. Sebenernya setiap hari bawaannya kayak takut gitu kan. Apalagi kalau kedapetan lembur. Cuman balik lagi. Masalah faktor ekonomi keluarga. Mengharuskan dia untuk berani. Nah anehnya ya. Kira-kira setelah tujuh bulan setelah kejadian tadi. Pabriknya ini goyang dan gulung tikar. Ya mana kalau masalah keuangan ya. Mak Yaya juga gak tau kenapa. Yang jelas Mak Yaya ini kedapetan PHK Masyal. Namun kira-kira ya dua tahun setelahnya. Waktu Mak Yaya udah kerja di tempat lain tuh. Eh perusahaan tadi tuh bangkit lagi gengs. Cuma berubah tuh emang nama PT-nya. Ya tapi dikelolaknya sama orang-orang dan manajemen yang sama. Maksudnya dua tahun setelah bangkut nih. Terus bisa bangkit lagi normal gitu. Cepet lah itu hitungannya loh. Dan anehnya waktu Mak Yaya ngobrol. Sama orang-orang yang kerja di pabrik itu lagi. Mereka masih bilang tuh. Kalau tiap hari itu tetap rutin ditaruh sesajian-sesajian. Namun anehnya lagi nih. Kayak beberapa tahun setelahnya. Kulung tikar lagi. Dan abis itu muncul lagi. Tapi ganti nama. Ritmenya sama begitu gengs gak tau kenapa. Sampai masyarakat sana. Bilang kalau tanah di pabrik itu ada tanah terkutuk. Karena si perusahaan yang ini. Sering jatuh bangun-jatuh bangun mulu. Sampai ada banyak kecelakaan kerja. Cuman ya itu anehnya. Abis jatuh nanti muncul lagi. Dengan nama yang baru. Kagak mati-mati kayak nyawanya tuh ada sembilan. Ya tapi si Mak Yaya. Tipe-tipe yang buat makan tiap hari aja suka bingung gitu ya. Mikir apaan. Makan hari ini pakai apa gitu ya. Bayaran ini cicilan ini gitu belum selesai. Gak mau ambil usil lah. Disuruh mikirin masalah pabrik itu sebenernya kenapa ya. Nah makanya menurut kalian kenapa tuh kira-kira. Kata si Mak Yaya. Kalian ada yang tau. Alasan si pabrik itu tuh gulung tikar mulu. Sampai PHK masal ya. Tapi nanti tuh balik lagi. Dengan nama pabrik yang berbeda. Apakah ini buat semacam menghindari. Tanggungan-tanggungan karyawan kayaknya tapi gak juga nih. Soalnya waktu dapet PHK si Mak Yaya ini juga dapet uang pesangon. Yang dia bilang lumayan loh itu. Makanya Mak Yaya ini masih bingung. Tapi pas nanya ke Pak D-nya. Pak D-nya gak mau cerita. Diem aja. Pak D-nya tuh bilang ini tuh bukan urusan kamu. Katanya begitu. Ya karena si Mak Yaya ini sangat menghormati si Pak D. Jadi yaudah gak berada dikulit-kulit lagi. Botak yang makan sesajen tuh itu gak pernah Mak Yaya lupa. Dua hal itu aja sih yang akhirnya menyakinkan Mak Yaya. Kalau alasan dibalik itu semua. Berkaitan dengan hal-hal gaib. Next ini cerita kedua datang dari temen kita namanya Wida. Yang sama-sama mempunyai cerita horornya. Karena dia bekerja di pabrik juga gengs. Ini gak kalah gilanya di ending. Dimana si Wida ini. Itu tinggal di daerah Jawa Tengah. Yang di kotanya tuh bejojor. Pabrik-pabrik seafood olahan. Mulai dari yang sekelas CV. Sampai yang sekelas PT besar. Banyak banget. Nah Wida ini kerjanya itu masih di perusahaan yang CV ya. Tapi lumayan sukses dengan dia punya nama juga. Dan di pabrik itu dia bertugas sebagai tali. Tali apa? Tali lah tulisannya T-A-L-L-Y. Pokoknya job desknya itu. Mencatat semua barang yang keluar masuk. Terus bikin nota total produksian. Ngitung jumlah stok of 6 barang. Yang pokoknya lah intinya dia harus nyatu. Semua jumlah tuh barang-barang produksian dari pabriknya itu gengs. Nah karena kerjanya kebanyakan ada di lapangan. Orang-orang di bagian teli ini tuh jam kerjanya suka gak tentu. Pokoknya tergantung banget deh. Dari kapan kontener-kontener nih. Yang bawa-bawain stok-stok itu tuh keluar masuk. Alhasil si Wida ini jadi sering pulang malem. Malemnya tuh maksudnya sampe dini hari ya gengs. Atau bahkan pernah juga sampe kagak pulang. Padahal berangkat kerjanya menormal jam 8 pagi. Tapi pulangnya bisa nih. Besoknya lagi tuh jam 8. Macem orang kerja di apotek gitu 24 jam ya. Lah kalo di apotek aja juga biasanya kan ada si Sivan ya. Itu tetangganya. Kalo pada kagak ngerti si Wida ini kerja apaan. Ish pada yang ngosip itu pasti. Diliat kan itu. Ih tuh si Wida CWC pulang malem. Bahkan pernah saya juga liat tuh bu. Gak nginep. Eh gak nginep. Dia nginep gitu gak pulang-pulang. Eh dimana tuh nginepnya sama siapa ya bu ya. Ih ngapain sih tuh orang-orang. Pasti lagi ngerumpin gue deh. Ya tapi untungnya si Wida ini udah hatam. Yang penting dia tau deh nyari kerjaannya tuh halal. Nyari duitnya halal. Karena pekerjaan yang memang dia lakukan itu udah lama gengs. Udah 2 tahunan. Dan selama 2 tahun itu. Gak pernah sabarnya si Wida ini mengalami semacam kejadian-kejadian misis. Atau aneh-aneh lah di pabriknya. Normal banget. Walaupun banyak temen-temen yang suka kayak cerita-cerita horror lah. Katanya pernah diliatin ini. Ngeliat itu. Ya namanya orang kan namanya suka begitu ya. Au bener apa kagak. Tapi alhamdulillahnya si Wida emang kagak pernah diliatin begitu-begituan. Wida seperti biasa harus lembur. Barengan 40 pekerja lainnya. Yang dibagi-bagi ke beberapa tim. Kali itu si Wida ini kebagian di timnya Mas Bobo namanya. Lucu ya namanya kayak majalah anaknya memburu. Bobo. Teman bermain. Kan belajar. Bo-bo bodoh. Nah di timnya Mas Bobo ini ada 7 orang pokoknya. Ya pokoknya ada 2 orang cowok. Si Mas Bobo sendiri sama Taki. Terus 5 orang cewek lainnya ada Wida. Mbak Iki. Sita. Bilki sama Zara. Nah supaya gak bete nih selama lembur. Mereka banyak ngobrol tuh bercanda-bercanda. Sampai ternyata udah jam 10 nih. Jam 10 malam lewat. Gak terasa kan. Tapi ternyata kerjanya tetep tuh belum gelar-gelar. Namunnya tetep mereka berusaha semangat. Walaupun kerja segar kiri sama U. Eh lagi ya bercanda-bercanda begitu ya. Tau-tau yang namanya Sita. Jadi dim aja. Gak lama dia bilang juga ke Wida. Wait wait. Badanku kok tiba-tiba kerasa lemes ya. Rada gelengah nih aku nih. Pas Wida ngeliat gitu. Ih beneran mukanya Sita nih kok pucat banget keliatannya kayak orang sakit. Yaudah tak kamu pulang aja gih. Ayo aku anterin izin ke mandor dulu. Kata si Wida begitu. Baru juga buka pintu ruangan nih mau keluar. Eh Sita udah main gubrak aja gitu pipsan. Untungnya di luar nih situasinya masih rame. Dari tim loading barang. Jadinya pada langsung bantuin tuh gotong Sita. Buat ke Musola direbahin. Tapi disitu akhirnya Sita ini dijaga sama tim lain. Soalnya Wida ini diminta balik untuk melanjutin kerjaannya. Yaudah Wida lanjut kerja lagi nih. Semua orang kan mulai fokus ya sama kerjaan masing-masing. Biar cepet selesai nih. Udah udah ngantuk gitu. Kita mau pulang. Udah gak ada energi lagi buat hahihi. Gak tapi ya namanya mbak Iki. Tau-tau hahihi sendiri gitu ketakonceng banget. Sampai mukanya merah karena cekikikan gitu. Beneran ketau lepas kayak ada sesuatu yang lucu gitu gengs. Sampai-sampai orang-orang ngiranya nih mbak Iki. Itu inget kejadian lucu apa kali ya gitu. Makanya terpingkal-pingkal. Mas Boboni bilang. Eh Iki udah jangan ketawa mulu. Aku sambet loh nanti. Cepet udah kelarin kerjanya biar kita bisa pulang. Tapi abis dia omongin begitu sama mas Bobo. Mbak Iki yang tadinya ketawa-ketawa. Eh Toto jadi nangis. Semua kaget ya. Kok ini reaksinya berubahnya drastis cepet banget. Dari-tari ketawa kanceng Toto jadi nangis. Mas Bobo langsung enggak ini si Iki kenapa-napa nih. Akhirnya minta bantuan lagi tuh. Sama orang-orang yang tadi ngangkut si Sita. Buat bopong dulu ya nih si mbak Iki ke musola. Kayaknya kesurupan. Tapi ternyata pada gak bisa gengs. Perkara pas mau diangkat nih badannya mbak Iki. Itu kayak nempel banget ke tanah. Terus tangannya gerak-gerak gitu gak bisa diem. Nah lagi ribet-ribet lagi itu kan heboh ngurusin mbak Iki ya. Eh ada lagi namanya Bilkis ikutan nangis juga. Terus gak lama pingsan jatuh. Ngeliat situasinya Toto begitu. Widya merinding. Di dalam hatinya nih. Ini pada kenapa sih kok padahal Toto Anasem mau begini? Tapi di saat itu juga. Toto dia kayak merasa gelengan lemes terus black out. Pas sadar-sadar. Si Widya ini Toto udah tiduran tuh di musola dikelilingin banyak orang. Dia masih belum tau memahamin. Kenapa Toto gue disini? Pas mau bangun dia ngerasa aduh kok badan gue sakit-sakitan gitu. Kayak abis kebentur. Mas Bobo disitu bilang. Sakit ya Widya? Ya iyalah orang kamu tadi ngamuk-ngamuk sampe jatuh berkali-kali. Udah kamu istirahat dulu jangan langsung bangun. Nanti pulang kamu diantar mobil pabrik ya. Motor kamu diambil besok aja. Yaudah pas di perjalanan pulang. Widya bingung. Hah kok tadi katanya gue bisa ngamuk-ngamuk? Soalnya dia gak inget apa-apa sama sekali gengs. Terakhirnya dia inget tuh. Palahnya kayak pusing terus yaudah dia ilang gitu. Gelap semuanya. Dan sekarang rasanya badannya sakit sampe lemes banget. Apa iya ini namanya kesulupannya? Masalahnya dia kan sebelumnya juga gak ngeliat penampakan apa-apa loh. Nah besoknya si Wilde ini memilih untuk gak kerja. Dia ngambil cuti tuh. Soalnya badannya tuh bebet rentak gitu sakit semua. Karena energinya kerasa abis. Padahal tidurnya cukup nyenyak loh. Pas dia ngecek handphone dia ngeliat tuh mbak Iki ngechat. Gimana Wid? Udah baik kan? Bomba pegel semua. Kepalaku juga kayak benjol nih memar-memar. Ih sama aku juga. Tapi kok aku gak inget apa-apa loh ya? Wide sama Mbak Iki tuh curhat tuh panjang lebar. Mengenai apa yang mereka rasa. Akhirnya Wide nanya juga tuh ke Mas Bobo. Semalam tuh sebenernya gimana? Nah katanya pas terakhir tuh Mbak Iki sama Bilkis kesurupan nih jatuh pingsan. Anak-anak lain ngeliat si Wide ini muka juga udah pucet. Udah aneh. Tapi pas ditanya kamu aman Wid. Wide diem aja. Tau-tau yaudah bener dia jatuh. Tapi gak lemak berdiri lagi. Nah disitu si Wide udah kayak orang kesurupan. Soalnya si Wide ini teriak-teriak. Bubar kalian semua. Bubar atau kalian mati. Katanya gitu. Sampai-sampai si Wide ini kayak dipegangin sama orang-orang kan. Ya cuma si Wide beber belas gak inget apa-apa. Masa iya saya terik-terik begitu. Saya gak ngerasa loh. Ya jangan kan Wide ya. Orang-orang pabrik juga pada heran. Kenapa tau-tau nih ada banyak kesurupan. Biasanya gak pernah loh seumur-umur kerja di pabrik itu. Adem aja mudah. Wide sendiri kan udah kerjanya selama 2 tahun. Dan selama itu gak ada apa-apa. Sampai akhirnya besok-besokannya nih. Kejadian lagi dong gengs. Tapi waktu itu kejadiannya si Wide udah pulang. Jadi dia denger doang dari cerita-cerita orang lain. Cuma katanya kejadian kedua ini. Itu yang kena lebih banyak yang kesurupan. Ramai banget perlu teruap-teruap gitu selalu-selupan. Nah akhirnya karena udah 2 kali kejadian. Mereka minta nih ke ownernya buat ngasih solusi dong pak. Karena kalau terus-terusan begini. Yang anda ganggu kerjaan juga lah. Nah abis udah pada ngelapor begitu. Baru deh ownernya ngomong. Jadi semua dikumpulin nih sebelum kerja gitu kan. Terus ownernya cerita. Kayaknya emang ada orang yang lagi ngirimin dia nih. Hal-hal buruk. Perkara semacam saingan bisnis. Nah di daerah itu. Yang namanya pabrik olahansifut kan bejejer tuh. Kayaknya nih ada salah satu yang merasa tersaingi. Soalnya sebelum kejadian kesurupan masalah. Yang pertama tuh yang si Widya kena. Di rumah ownernya juga. Katanya sering dia mendapatkan teror-teror. Dari hal-hal aneh gitu. Sampai penampakan-penampakan makhluk gaib. Istri sama anaknya tuh digangguin terus gengs. Sampai-sampai pada saat itu. Pas ownernya ini ngomong ke para karyawannya. Posisi istrinya ini lagi sakit. Tapi sakitnya itu. Gak terdeteksi medis. Padahal udah dibawa tuh sampai ke Penang Malaysia. Jadi dia meminta tolong. Untuk para pekerja nih. Mengencangkan doa aja masing-masing. Sesuai ajaran dan kepercayaannya. Si ownernya ini bilang. Dia ga mau membalas. Atau melindungi diri sendiri tuh. Dengan hal-hal yang gaib juga. Dia pokoknya mau percaya aja. Dan berpasar sama Tuhannya. Ya sebagai pekerja ya. Dengar begitu bingung juga harus ngapain. Ya mau ga mau yaudah. Ngikutin aja perintah atasan. Kalau misalkan ga mau yaudah. Jangan kerja disitu kan. Istilahnya begitu. Nah awalnya si Widya ini. Masih memberanikan diri untuk bekerja. Karena ya butuh duit lah. Kamu pikir enak. Cari duit. Sampai akhirnya kejadian lagi deh tuh. Kesurupan massal gengs. Tapi alhamdulillahnya si Widya ini. Ga kena. Cuman kali itu dia ngeliat sendiri malah nih. Orang-orang pada kesurupan. Puncaknya. Owner yang ada juga pada saat itu. Kesurupan juga. Sampai-sampai kayak mau bentur-benturin kepalanya gitu ke tembok. Ya untungnya langsung dipegangin lah sama karyawan-karyawan yang masih sadar ya. Nah gila aja nih besok paginya. Waktu pas udah kondusif lagi. Mereka dapet kabar. Kalau istrinya owner yang katanya tadi sakit tuh. Meninggal dunia. Dan ga ngerti ya. Mungkin karena ayah frustasi. Atau sedih ditinggal istri. 7 hari setelah itu. Si ownernya nih. Pengakhiri hidupnya gengs. Padahal sebenernya dia masih punya anak loh satu tuh. Cuman emang anaknya udah gede sih udah kuliah. Tapi yang namanya anak ditinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Dengan cara seperti itu. Bingung juga kali ya. Pasti sedihnya kayak apaan tau. Ih nong-nong sebelah misalik. Yang jelas habis semua kejadian itu. Ya pabriknya tutup. Soalnya ya CV-nya nih ga ada yang terusin. Lagi-lagi tapi ga ngerti ya. Anaknya emang ga mau ngurus. Atau gimana. Soalnya nih ujung-ujungnya gitu tuh perusahaannya dibeli. Dan diterusin sama salah satu PT. Yang ada di daerah situ juga tuh pabriknya. Jadi semacam dikelola menjadi sister company-nya dia gitu lah. Ya dari situ jadi banyak rumor. Kalo si PT yang beli ini. Adalah dalang. Dari kejadian-kejadian yang kemarin. Ya walaupun ga ada buktinya ya. Cuman kayak nebak-nebak aja go ship. Karena memang secepat itu. Prosesnya dari abis CV-nya tutup terus dibeli sama PT itu. Abis itu dibuat beli dengan baru. Dan setelah itu. Keadaan pabriknya aman-aman aja. Ga pernah ada namanya kejadian keserupa tuh ga. Tapi si Wida ini sendiri juga emang kayak cuman sempat nerusin. Satu tahun kontrak kerja dengan PT yang baru ini. Cuman yang namanya job desk. Produk-produknya. Dan semua lingkungan kerjanya. Itu sama seperti sebelumnya. Cuman ganti nama aja udah. Abis kontraknya setahun itu selesai. Wida ini tidak memperpanjang. Karena dia akhirnya pindah ke kerjaan yang lain. Yang lebih bagus aja lah gajinya. Ga ada alasan yang spesifik ya. Bukan tau-tau ada masalah misis atau gaip-gaipan ya. Enggak. Cuman nyari aja yang gajinya lebih oke. Namun ya kalo benar. Kejadiannya waktu itu sampe si owner ini mengakhir hidupnya. Ngirim-ngirim sesuatu. Wah. Gila banget sih ya berarti. Yang namanya persaingan bisnis. Ngeri total. So gengs itu tadi cerita-cerita. Mengenai hal-hal misterius yang terjadi di pabrik. Ya gimana pun juga pabrik itu jatuhnya kantor ya. Namanya kantor itu kan banyak juga cerita-cerita horornya. Tempat kalian kerja pada horor juga ga? Apa jalan-jalan lebih horor atasan kalian tuh? Yang kalo dateng ga lewat gitu. Website merasa ngeliat penampakan. Nakutin banget. Ya pokoknya thank you ya. Buat Wida sama Maya ya atas ceritanya. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim cerita juga. Langsung aja email ke yang dibawain nih. Tapi harap maklum dan bersabar. Karena makin numpuk gengs. Jadi jangan marah-marah ya. Atau membawar badan gitu. Kenapa email aku belum dibawakan di teman cerita? Kita juga sampe bekon nih mata. Berusaha gitu kan bukain satu-satu. Bacain dari kurang lebih sekarang tuh 2000 email. Tapi terima kasih banget. Terima kasih banyak banget atas antusiasnya gitu. Kita juga sampe terharu banget. Banyak banget yang kirimin. Yaudah sampai jumpa lagi ya di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.